Halo Assalamualaikum, BMW XM, BMW yang paling mahal dan paling berkenaga yang Anda bisa beli di BMW saat ini. Berapa harganya? Berapa harganya? 6,4 miliar. Wow, itu harga yang menurut saya lumayan fantastis ya. Karena dari BMW yang kedua yang paling mahal aja, BMW i7 itu harganya sekitar 3,4 miliar. Dan ini harganya hampir 2 kali lipatnya gitu. Dan di bawahnya nggak ada yang mendekati harga segitu. Dan BMW itu pertama kali jual mobil seharga segini gitu. Dan memang mobil ini secara keseluruhan itu rada kontroversial gitu. Nah jadi BMW XM ini adalah BMW kedua yang bener-bener dedicated untuk M. Jadi yang pertama itu BMW M1, yang maksud saya itu adalah BMW yang nggak ada base modelnya untuk dijadikan mobil M gitu. Seperti contoh, kayak BMW M3 itu ada base modelnya, ada ser3 biasa. Dan M5 dan X5 M itu bahkan ada base modelnya, seperti seri 5 biasa, seri X5 biasa. Dan ini bener-bener dedicated untuk M. Jadi semuanya dari chassis segala macam, semuanya bener-bener untuk mobil ini gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, mobil ini memang reda kontroversial gitu. Dari segi desainnya, sebenarnya ini ya ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Dan kalau saya pribadi, saya suka gitu. Karena bener-bener stand out from the crowd banget. Dan sesuai dengan harganya lah gitu ya. Jadi di sini ada namanya BMW Iconic Glow. Jadi ini grillnya bisa nyala gitu. Dan menurut saya yang bikin mobil ini stand out banget adalah warnanya gitu. Ini namanya Cape York Green. Warnanya kayak Sage Green, Ijo Toss kayak gitu, sangat-sangat stand out. Dan dipadukan dengan garis gold ini. Dan ini yang tadi saya bilang, malamnya bisa nyala. Dan kemudian ada logo XM di sini. Nah XM itu di outline-nya itu ada tulisan goldnya. Jadi ini menunjukkan bahwa mobil ini itu adalah tipe X tertinggi dan tipe M tertinggi gitu. Dan memang secara figur tenaga, mobil ini memang yang paling kenceng saat ini. Tapi bukan yang paling kenceng, nanti saya akan bahas. Nah jadi mobil ini bermesin V8 4400 cc dengan tenaga 650 hp dan torsi 800 Nm. Nah mobil ini adalah hybrid. Nah jadi mesinnya ini berkode S68 itu revolusi dari mesin S63 yang ada di X5M dan juga M5. Nah ini merupakan BMW M Hybrid yang pertama. Dan nanti cikal bakalnya tuh akan menjadi M5 baru, M6 baru. Jadi semua nanti akan mengarah ke hybrid gitu. Dan di sini BMW terpaksa harus merubah chassis-nya. Jadi ini nggak sama dengan X7. Dan awal saya kira, oh ini kayaknya sama deh sama kayak X7. Ternyata nggak, BMW harus merubah front-end-nya, engine B-nya terutama lebih lebar. Karena harus muat baterai. Dan ini mobil lebar banget sih dari dimensinya. Dari depannya ini lebarnya 2 meter gitu. Lebar banget gitu. Tapi bener-bener stance-nya tuh bener-bener wah bikin... Ya bikin nengok lah pasti kalau di jalan gitu. Dan pasti jadi talking point gitu. Dan memang target market-nya kalau menurut saya ya, BMW XM ini tuh... Mungkin bukan untuk enthusiast BMW gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena mungkin dari berat mobil ini aja, ini berat banget. Beratnya 2,7 ton gitu. Berat banget gitu. Sementara kalau X5 M biasa tuh bisa kurang lebih 500 kg lebih enteng gitu. Dan karena ini juga hybrid juga. Nah nanti kita akan bahas juga. Dan jadi menurut saya ini, mobil ini ya subjektif gitu. Antara Anda suka atau nggak suka. Kalau saya pribadi, saya suka karena mobil ini sangat-sangat bold desainnya gitu. Karena mobil ini tuh sayangannya lambung gini urus Audi RS Q8. Dan ya mungkin udah nyentuh Range Rover ya kalau di acara. Kalau di harga 6 miliaran gitu. Dan bentuknya ini yang paling berani gitu. Memang kelihatannya seperti mobil ya 6 miliaran lah gitu. Oke lanjut lagi ke bagian samping. Nah disini terlihat lagi ada logo XM lagi. Dan di warnanya dengan aksen gold. Dan untuk spek Indonesia, ini semuanya garis ininya tuh berwarna emas. Nah kalau di luar lagi tuh sebenarnya bisa warna hitam. Tapi menurut saya ini yang warna gold ini yang paling tepat gitu. Karena memang menurut engineer BMW, kenapa namanya XM? Kenapa nggak X8M? Kenapa nggak X5M? Itu mereka nggak mau sama sekali mobil ini dibandingin sama yang bawah-bawahnya gitu. Karena emang kita biasanya suka bandingin, oh ini lebih kenceng daripada X5, lebih kenceng daripada XM gitu. Jadi ini bener-bener mereka di liga sendiri gitu. Nah disini ada charging port. Oh ya tadi saya lupa bahas. Nah battery capacity ini mobil ini itu sekitar 29 kilowatt hour. Nah untuk maximum range itu sekitar 80 sampai 88 kilometer untuk baterainya aja gitu. Nah jadi sebenarnya untuk mesinnya sendiri, dia itu hanya sekitar 480 HP. Nah ketika dikawinkan dengan electric motornya, itu akan menjadi 650 HP gitu. Oke sekarang kita lanjut bahas bandnya. Nah ini bandnya ini gede banget. 23 inci. Wow gede banget. Nah untuk profilnya juga tipis banget. Nah untuk yang depan ini ukurannya 27535. Dan untuk yang belakangnya itu sekitar 315-30. Ini tipis banget gitu. Nah dan band ini udah dibalut oleh Pirelli P-Zero. Dan ini kalau dilihat ini itu bandnya kayak band aftermarket ya. Ada aksen mas-masnya gitu. Ini peleknya ini menurut saya terlalu fancy banget untuk sebuah BMW XM gitu. Dan rada keluar dari bahasa desain BMW sedikit gitu. Peleknya sih menurut saya rada kurang sporty ya. Lebih kayak fashion statement gitu. Tapi ternyata kalau dilihat lama-lama ini gold aksennya itu memang lebih cocok ke overall mobilnya gitu. Jadi memang harus se-flashy ini gitu. Dan bahkan logo BMW-nya aja dirubah jadi huruf gitu. BMW ini juga saya lihat pertama kali dan menurut saya sih rada kurang cocok ya gitu. Tapi anyway ya ini gede banget tapi juga karena remnya juga gede banget. Ini M Performance Brakes. Dia udah 6 piston dan di belakang cuma 1. Dan ya mobil ini dimensinya memang gede banget. Lebih ada 2 meter. Untuk wheelbase-nya sendiri itu 3,1 gitu. Ini lebih gede daripada BMW X7. Nah sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Oke lanjut ke bagian belakangnya dan ada yang tau ada yang aneh di bagian belakangnya? Ya nggak ada logo BMW-nya sama sekali gitu. Logo BMW-nya ada di ujung kiri sama ujung kanan jendela. Nah kenapa di sini? Karena dia memang mimicking atau memang meniru mobil M1 yang ada logo di... Kalau emang kan dia sedan-nya gitu dan coupe ya. Dan dia biasanya ditaruh di bagasi belakang gitu. Tapi di M1 itu logo BMW-nya itu logo asli gitu. Ini cuma sekejar kayak apa ya. Kayak semacam sticker doang. Tapi menurut saya keren sih. Ya jadi SUV ini tuh bentuknya SUV coupe ya gitu. Karena mereka emang mau meniru BMW M1 gitu. Jadi mereka BMW ingin membuat sebuah monster ya. SUV coupe gitu. Dan di sini juga ada aksen BMW XM-nya ini. Untuk lampunya ini menurut saya keren banget ya. Dia mirip-mirip lampunya apa ya? Lampunya M4. Cuma nggak ada casing lampunya. Keren banget. Dan ini lampu itu sebenernya tuh casingnya dia rada gelap ya gitu. Jadi kayak... Ya rada gelap sih gitu. Nah. Ini ada quad exhaust. Karena kapotnya keren banget. Ini kayak... Apa ya? Kayak... Pesawat Jerman pada perang dunia kedua ini kayak gini rata-rata nih. Untuk exhaust-nya gitu. Nah. Yang menarik lagi dari mobil ini. Kita buka. Nah. Di sini ada sebuah tas. Jadi Anda kalau di mobil ini dapet tas. Ini tas ini untuk taruh charging port-nya gitu. Fancy banget ya tas ini. Nah. Ini udah kelihatan banget. Target marketnya BMW itu untuk siapa? Untuk tas ini. Ini tasnya rada cheesy ya menurut saya. Tapi keren sih. Saya suka banget gitu. Kayak tas gym tapi elegan banget. Terusnya XM. Dan ya Anda kalau bawa tas ini ya... Orang udah tau lah Anda mobilnya XM gitu. Karena Anda nggak bisa beli tas yang terpisah. Dan... Masih tetap ada embel-embel performance-nya. Karena tas ini bisa diikat ke sini gitu loh. Dan ini bener-bener kayak sheet blood-nya M gitu. Ada tiga logo M ini. Keren banget. Ya ini rada gimmick lah. Cuman keren banget. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita sekarang lagi di dalam XM. Dan... Tadi pas saya tutup pintunya ini udah vakum ya. Dan... Memang XM ini... Itu arahnya lebih ke... Luxury ya. Dan ini... Menurut saya ada aneh gitu. Untuk sebuah mobil M gitu. Nah. Pertama kali saya masuk. Kesannya tuh langsung... Mobil ini tuh lega. Gede banget gitu. Jadi memang nggak bohong ya. Dimensinya memang sengaja jadi buat gede. Karena... Memang... Di dalamnya itu lega banget. Dan... Detail-detailnya tuh sangat... Mewah banget. Dan memang untuk spek... Indo ini... Dia yang top spek ya. Jadi contohnya... Untuk ledernya ini... Namanya Individual Merino Leather. Dan... Untuk yang warna kombinasi ini... Namanya... Ini Vintage Chocolate Leather. Waduh keren banget nih. Ini dari stitching-nya... Stitching asli ya. Dan... Warnanya memang warna-warna vintage gitu. Dan memang kalau diperhatiin tuh... Ada aksen-aksen... Keyblad tuh ke arah vintage. Modern vintage gitu lah gitu. Ada campur aduk memang gitu. Tapi... Menurut saya ini keren ya. Suatu yang original dari BMW. Keren banget nih. Vintage Merino Leather. Jadi memang kalau saya sarankan ya... Untuk mobil BMW ini tuh... Color combo-nya tuh penting banget. Karena bener-bener merubah aura... Mobil ini dari luar atau dalam gitu. Jadi contohnya... Untuk di Indonesia sendiri ini... Warna interior tuh ada... Ada beberapa macam gitu. Salah satunya ini. Ini namanya Deep Lagoon... Individual Merino Leather. Jadi... Beneran keren banget warnanya. Jadi... Cocok sama warna... Cape York Green-nya. Yang eksteriornya. Nah ini warnanya Deep Lagoon. Bagus banget warnanya. Dan ini... Warna-warna kombinasi ini ya. Kayak warna brown sama hijau ini tuh... Anda hanya bisa lihat di tahun... Mobil... Lapan puluhan kali ya. Banyakan mungkin dulu... Mercy kayak gini. Dan ini... Di tahun 2024... Anda bisa bingung kayak gini sih... Keren banget gitu. Oke. Ini ada... Suara toke. Dan... Saya ingin mengingatkan bahwa... Ya suara toke-suara toke aja gitu. Kalau mungkin orang zaman dahulu tuh... Meyakinkan kalau bahwa... Suara toke atau suara cicak itu... Sebenarnya... Ada yang amin atau apa. Itu jangan diikutin. Itu syirik kayak gitu. Oke. Untuk berikutnya halet-nya sih... Menurut saya itu aja. Kalau menurut saya yang ini... BMW i8-nya... Sama graph display-nya ini... Ya oke lah. Dan ini di X5 juga ada. Dan menurut saya ini... Interior lebih eksklusif BMW iX gitu. Desainnya dia lebih eksotis. Lebih futuristik gitu. Ini saya agak kecewa sih. Kenapa... Ya begini aja gitu. Ternyata mereka tuh... Desainnya lebih ke arah BMW iX. Yang bener-bener beda sama BMW yang... Lainnya gitu loh. Nah yang spesial itu... Sebenarnya... Ada di belakang. Oke. Nah. Pas di belakang... Baru anda terasa... Naik mobil... XM gitu. Dan ini menurut saya spesial gitu. Pertama ini belakangnya... Lega banget gitu. Dan BMW menyebutnya ini... M-Lounge gitu. Kenapa M-Lounge? Karena... Ini tuh... Lebih kayak sofa menurut saya. Jadi ini tuh one piece ya. Dari ujung sampai ke ujung. Dan dia... Extended leather ya. Leathernya nyambung dari ujung pintu... Sampai ke ujung pintu lagi. Sampai ke... Pintunya ini semuanya kulit. Jadi kita senderan disini juga bisa nih tuh. Wah enak banget. Dan... Lightroomnya... Luar biasa gede. Dan ini... Saya tingginya 169 ya. Ini masih jauh banget. Dan saya lihat review-review luar ya. Dari Autogufull itu orang Jerman... Sama Doug de Miro. Mereka tingginya tuh... 190 sampai 2 meter ya. Yang Autogufull 2 meter. Dan mereka beneran masih nyaman banget. Dari headroomnya juga... Masih lega banget. Dan anda kalau beli XM... Anda dapet... Bantal ini XM. Bantal harganya 6 miliar. Masuk kalau beli bantal bonus mobil... Dapet 2 ini. Nah ini kayaknya cocoknya... Sesuai dengan warna interiornya gitu. Wah nyaman banget. Dan... Pas jalan tuh saya ngerasa gitu. Kalau duduk di belakang... Itu dia suspensinya lebih empuk... Daripada duduk di depan gitu. Dan... Oh ya yang ngomongin suspensi. Ini suspensinya dia memakai... Qualy Spring biasa ya gitu. Dimana... Untuk X5 biasa atau X6... Itu pake air suspension gitu. Dan memang... Untuk mobil M itu... Lebih dianjurkan untuk memakai... Qualy Spring biasa. Untuk nge-improve handlingnya. Jadi gak terlalu limbung gitu ya. Ini joknya empuk banget. Ini lebih kayak sofa sih sebenernya gitu. Dan... Apa... Istri saya sama anak saya juga... Lebih suka duduk di belakang gitu. Karena nyaman banget gitu. Dan... Ya... Aneh ya mobil ini approachnya memang lebih ke... Lebih ke comfort. Lebih ke luxury gitu ya. Dan... Saya tadi lupa highlight juga. Di jok depannya itu... Itu speknya M Dynamic Seed namanya. Bukan M Bucket Seed. Jadi dia tetep bentuknya kayak bucket seat. Cuma dia lebih tebal. Dan dia ada fitur massage-nya. Ada... Hot and Cool. Jadi bener-bener yang comfort banget. Dan memang yang cocok buat X6 mobil ini gitu. Gak cocok pake... Kursi bucket. Karena memang... Apa... Ritenya tuh rada-rada... Rada keras ya. Nah yang bikin spesial lagi. Ini adalah... Headlinernya gitu. Jadi ini BMW sebutnya sebagai... Sculptured. Jadi emang dia... Membentuk... Kontur kayak seperti di pegunungan gitu. Sculptured. Dan ini matching sama... Gagang pintunya nanti. Anda bisa lihat. Dan... Anehnya... Semua orang ngira pasti pas masuk mobil ini. Oh ini... Cara buka sunroofnya gimana? Ternyata gak ada sunroof. Ternyata cuma gini doang gitu. Keren sih kalau malam dan... Ambient lightnya tuh... Jadi keliatan lebih bagus ya dengan... Apa... Pattern begini. Dan ini bahannya suede bener-bener high grade material. Tapi jadinya... Mobil ini jadi gelap suansa... Apa... Nuansanya gitu. Dan saya... Sangat sayangkan gitu. Menurut saya pribadi lebih baik... Ada sunroofnya gitu. Bisa kebuka. Cuman ya mungkin secara teknis gak bisa ya. Karena... Disini ada lampunya juga. Jadi... Gak mungkin gitu. Ini... Apa... Kalau kebuka tuh berarti dia ngikut juga gitu. Ya jadinya gelap banget gitu. Tapi... Tujuan BMW emang... Duk di belakangnya tuh... Anda merasa lebih private gitu loh. Lebih... Apa ya... Ya lebih gak keganggu aja gitu. Karena dari kacanya... Ini udah double glass depan belakang. Dan... Disini tuh... Dia udah dark tint dari bawaan pabriknya gitu. Jadi memang lebih buat... Private. Oke... Jadi... XM ini rasanya tuh mirip banget sama X5M gitu. Dan memang... Menurut engineer BMW memang mereka sengaja... Nge-setting BMW XM ini mirip sama X5 gitu. Dari suspensi, dari drivetrain, dari transmisi... Itu mirip banget. Karena X5M itu... Formula nya udah bisa dibilang hampir sempurna. Nah dia... Secara SUV... Dia tuh... Gesit. Dan kenceng banget. Dan lebih mesinnya akan mirip-mirip ya. Gitu. Jadi... Menurut saya sih... Untuk X5M ini mereka... Udah menuju... Ke arah yang tepat. Udah merasa... Perkendaranya. Ini menurut saya... Anehnya. X5M ini menurut saya... Bisa dibilang... Nyaman untuk kategori mobil M ya gitu. Nah itu juga dibantu... Dengan M Adaptive... Suspension ya gitu. Jadi dia bisa comfort. Chasisnya juga bisa. Even string wheelnya tuh... Bisa dibuat enteng juga. Pokoknya... Mobil M car jaman now itu... Udah canggih banget. Benar-benar nyaman. Buat dipakai daily. Terus untuk ukurannya... Itu... Pertama... Awal pas saya bawa itu... Terintimidasi dikit ya gitu. Karena ya... Panjangnya 5,1 meter. Udah kayak seri 7. Lebar 2 meter. Dan wheelbase-nya 3,1 meter. Dan itu yang bikin enak. Jadi... Aeonannya tuh... Apa ya... Enak aja buat di bagian Rn tuh... Bisa dibilang smooth gitu. Tapi memang... Karena profil panenya tipis banget ya. Ring 2,3. Terus profil panenya cuma 30 lagi. Waduh. Ya jadi kalau misalnya... Lewat... Apa... Speed bumps gitu. Ya lumayan kerasa gitu. Nah... Ya di mobil ini tuh... Nuasanya tuh malah... Nyaman dan... Apa ya... Kayaknya buat diajak road trip juga hayo gitu loh. Beda banget sama... X5M yang maunya tuh... Oke ayo gue maunya ke circuit gitu. Dan sebenarnya... Mobil ini tuh bisa dibawa ke circuit. Bahkan... Pas saya jemput mobil ini... Di BMW itu tuh... Habis... Dibawa ke... Mandalika gitu. Dan... Kodet dari bannya tuh udah rada botak gitu. Pirelli V Zero-nya. Dan memang karakter Pirelli V Zero ini tuh... Memang dia soft gitu ya. Dan... Apa... Karatnya tuh bener-bener lengket banget gitu. Jadi... Ini bener-bener ngebantu... Handling mobil ini yang memang... Disayangkan itu terasa berat ya. Beratnya tuh gak bisa bohong gitu. 2,7 ton gitu. Dan bedanya dengan XM. Itu 500 kg. Dan itu juga ngefek ke performance-nya gitu. Untuk... Standard mobil M. Ini terasa kayak kurang... Kurang gesit ya. Padahal sih... Menurut saya untuk mobil mobil sebesar ini... Ini udah lumayan... Lumayan gesit. Lumayan agile gitu. Dan saya juga... Lumayan pede gitu nyetirin di tingungan. Juga gak ada keraguan gitu. Dan... Ini... M Sport brakes-nya juga... Waduh... Enak banget ya. M-nya tuh bener-bener ngasih saya tuh... Bener-bener confidence yang... Level yang sangat tinggi itu... Bahkan dari... Dari 200 nge-rem ke 60 tuh... Cepat banget dan pede banget. Gak ada brake fade sama sekali gitu. Nah... Ya menurut saya gitu sih. Jadi itu... Mau beli ini... Sebenernya untuk siapa sih? Kalau menurut saya pribadi... Mobil ini itu... Bukan untuk... M-enthusiast gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena pertama... Harganya udah jauh banget gitu. Hampir... Ya hampir 2 kali lipatnya X5M. Kalau bener-bener dijual di sini. Dan... Apa ya... Untuk harga 6,4 miliar itu... Udah bukan teritorinya BMW. Kalau menurut saya itu... Udah di kelasnya seperti... Range Rover, Porsche Cayenne. Dan dimana... Kalau untuk kuatnya sebesar itu... Mungkin... Ya customer mendingan lebih... Milih brand yang itu gitu loh. Dan mungkin... Orang yang punya mobil ini... Itu dia udah punya... Udah punya Porsche. Udah punya Ferrari dalam mobil ini. Yang ini mungkin... Hanya untuk sedar mainan doang. Dan untuk... Apa ya... Untuk flexing sih. Mobil ini tuh bener-bener cocok untuk flexing gitu. Kayak... Buat jadi ban pembicaraannya... Eh gue ada XM logo gini-gini. Ini BMW yang paling mahal... Yang bisa anda beli gitu loh. Tapi secara performance... Emang gak kaya... Proper M gitu. Dan... Tapi... Menurut saya... Orang yang beli ini... Itu mereka tuh gak peduli... Sama performance sebenarnya gitu loh. Jarang banget... Hampir gak pernah mungkin... Orang bawa ini ke track gitu. Kayak aneh banget bahwa... Mobil sebesar ini ke track gitu. Kayaknya enggak juga sih gitu. Ya paling maksimalnya... Road trip lah gitu sama keluarga gitu. Karena... Juri belakangnya itu sangat nyaman. M launch-nya sangat nyaman. Terus juga interior-nya sangat-sangat bagus. Ini quality interior-nya BMW... Bener-bener juara banget gitu. Bisa dibilang... Saya berani bilang bahwa ini lebih baik daripada... Build quality-nya Mercedes. Bahkan Audi pun mereka on par lah gitu. Audi build quality-nya juga bagus gitu. Dan ini pilihan warnanya ini... Bener-bener beragam ya. Apalagi di Indonesia ini... Untuk pilihan ATPM dari... Brandman Eropa ya. Seperti Mercedes. Audi itu sangat-sangat minim gitu. Interior cuma paling hitam gitu. Nah kalau BMW... Wah... Saya... Acungin jempol buat BMW gitu. Karena pilihan banyak banget nih. Ada Deep Legoon bagus banget. Terus ada... Sakit Orange. Ada Silverstone juga. Dan hitam pun ada gitu. Jadi bener-bener pilihan banyak banget gitu. Nah itu tuh... Hal yang harus disyukurin gitu ya. 6,4 M. Masya Allah banget nih. Jadi mobil ini tuh... Mobil yang paling mahal. Yang pernah nginep di rumah saya gitu. Bahkan lebih mahal daripada rumah saya gitu. Jual rumah pun gak dapet beli mobil ini. Masya Allah. Ini kalau di jaman Rasulullah. Itu udah kayak ontam merah gitu. Harganya udah miliaran gitu. Tapi dipakai untuk... Ya wah... Ya gak masalah juga sih. Beli mobil ini. Tapi... 5 waktu di masjid. Pake mobil ini gitu. Nah itu baru... Keren gitu kan. Nah paling mantep emang... Carilah akhirat dengan hartamu. Nah itu baru top gitu. Nah kalau performance-nya... Coba kita tes. Wuhuhuhu. Waaah. Lihat tuh suaranya. Wuhuhu. Wuhuhu. Ini sih. Wuhuhu. Downshiftnya juga cepat. Tapi saya mau ngomongin mesinnya sebentar nih ya. Jadi... Untuk mesinnya ini. V8 ini. Mesinnya sangat smooth ya. Sangat powerful juga. Tapi... Untuk karakter... Soal karakternya. V8 ini tuh... Maksud saya rada kurang ya gitu. Suaranya tuh rada-rada mendem ya. Rada malu-malu gitu loh. Sebenarnya memang kotor saya banyak mungkin ya. Kalau diganti Akrapovic atau remontang lain tuh lebih keluar ya. Tapi kalau untuk setara. Rada terlalu... Anak baik-baik gitu. Sementara tampangnya tuh beringes banget. Nah kalau untuk V8. Saya masih megang AMG. Si AMG tuh suaranya dari standar aja. Udah... Gahar sanggar banget dan memang... Yang torsinya melimpah juga ya. Dan mobil ini juga sebenarnya... Torsinya lumayan ya. 800 Nm. Dan memang itu ya dibantu dengan... Ini sih elektrik motornya. Jadi mesinnya itu sebenarnya cuma 480 kmhp. Nah untuk elektrik motornya itu... Hampir 200 Whp. Sekitar 197 Whp. Nah digabungin jadi... 650. Dan... Itu bukan yang paling kenceng loh. Ada yang lebih kenceng lagi. XM namanya. Label Red. Nah itu horsepower sekitar 750 ya kalau gak salah ya. Dan torsinya... 1000 Nm. Wow 1000 itu udah... Udah kayak... AMG yang baru kali ya. Wah itu... Masya Allah kenceng banget. Dan di Indonesia ada yang punya. Gak tau deh harganya berapa. Itu mungkin sekitar 7 M-an. Dan setahu saya itu... Kalau saya gak salah. Itu cuma hanya 1 di Indonesia. Dan saya dengar-dengar kemarin dari orang BMW. Yang punya XM Label Red. Itu dia baru aja touring. Kebromo naik XM Label Red. Wah itu... Saya harus tepuk tangan. Untuk Anda. Dan karena... Anda beli mobil itu gak bubazir gitu. Beneran dipakai. Kebromo itu gak deket loh. Dan... Ya... Jalanan juga gak mulus amat gitu ya. Mungkin dia salah tangkap kali ya. Pas beli mobil ini. Loko. Ya maksudnya kalau SUV kan nih... Apa... Diharga segitu mungkin ya Range Rover lah. Yang proper gitu ya. Tapi dia naik XM sih. Apa... Gokil Masya Allah banget gitu. Ya saya kira itu saja review kali ini. Tentang BMW XM. Jadi Masya Allah... Mungkin salah satu mobil yang paling berkesan. Yang pernah saya review. Yang pernah saya di rumah saya gitu. Terima kasih BMW Indonesia. Dan mohon maaf jika ada salah tutur kata. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Assalamualaikum.